Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Dikawisoputra di channel Dikawis Semoga kita semua Dalam keadaan sehat kawan-kawan Baik kawan-kawan bagi kalian Pengguna aplikasi whatsapp Yang ingin menonaktifkan aplikasi whatsapp Untuk sementara Dikarenakan kalian sedang sibuk Ataupun sedang dalam perjalanan Maka kalian wajib mengikuti Cara ini kawan-kawan Karena apa dengan cara ini kalian bisa menonaktifkan Whatsapp sementara Tanpa harus mematikan Data seluler kawan-kawan Dan kalian pun bisa menikmati Aplikasi lainnya Dan disini sebelum kita ke tutorialnya Seperti biasa dukung terus channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Serta aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan Pemberitahuan mengenai video-video terbaru Di channel ini Oke kawan-kawan langsung saja kita ke tutorialnya Di tampilan ini Kalian bisa lihat bahwa Whatsapp aplikasi whatsapp ini masih aktif Dan untuk menonaktifkan Aplikasi whatsappnya saja Kita tidak perlu menonaktifkan Ataupun mematikan data seluler Dan kalian bisa menggunakan Satu aplikasi pendukung Yang bisa kalian install di google Ataupun di playstore ya kawan-kawan Dan aplikasinya bernama internet guard Setelah kalian install Kita bisa langsung membukanya Dan ini adalah tampilan aplikasi tersebut Oh ya kawan-kawan dengan aplikasi ini Sebenarnya kita bisa menonaktifkan Beberapa aplikasi yang ingin Kita nonaktifkan sementara Tapi disini kita fokuskan dulu Terlebih dahulu di aplikasi whatsapp ya kawan-kawan Dan untuk menonaktifkan aplikasi whatsapp sementara Kita aktifkan dulu aplikasi ini Dengan cara klik tombol yang ada di pojok kiri atas Setelah itu baru kita bisa memilih Aplikasi mana yang ingin kita nonaktifkan Untuk sementara Dan disini kita nonaktifkan aplikasi whatsapp ya kawan-kawan Dengan cara klik saja di icon Ataupun di tanda wifi Ataupun data selulernya Jadi disaat kita menggunakan wifi Wifi pun kita bisa nonaktifkannya sementara Dan data seluler pun bisa kita aktifkan sementara Setelah itu kita coba keluar Dan sekarang kita coba apakah aplikasi whatsapp kita Masih aktif ataupun sudah nonaktif Kita coba kirim pesan whatsapp ya kawan-kawan Ya seperti yang kalian lihat Di saat kita menggunakan aplikasi whatsapp untuk mengirim pesan Itu pesannya ada tanda jam ya kawan-kawan Artinya pesan ini tidak terkirim Namun disini seperti yang kalian lihat Di atas disini masih terhubung dengan internet Jadi kita bisa menggunakan aplikasi lainnya ya kawan-kawan Dan untuk mengaktifkan aplikasi whatsapp kembali Kita bisa tarik langsung tampilan toolbar kita ya Disini ada tampilan aplikasi internet guide ya kawan-kawan Ya seperti yang kita lihat disini Kita cukup tinggal klik saja di tampilan toolbar tersebut Setelah itu kita lihat disini ada Menu putuskan ya kawan-kawan langsung saja kita klik putuskan Maka secara otomatis Aplikasi whatsapp kita akan aktif kembali Dan pesan yang kita kirim sebelum kita Mengaktifkan kembali aplikasi whatsapp akan langsung terkirim kawan-kawan Dan kalian juga bisa menonaktifkannya dengan cara membuka aplikasi internet guide langsung Setelah itu kalian nonaktifkan aplikasinya Dengan cara klik lagi tombol yang ada di pojok kiri atas Lalu kalian bisa menggunakan aplikasi whatsapp kembali Oke kawan-kawan terima kasih Semoga video ini bermanfaat Dan saya ingatkan lagi bagi kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Setelah aktifkan loncengnya Agar kalian mendapatkan pemberitahuan mengenai video-video terbaru di channel ini Dan jangan lupa juga klik tombol like Serta bagikan apabila menurut kalian video ini bermanfaat Terima kasih kawan-kawan Sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kawan-kawan